munculnya siyah itu adalah pada saat peperangan antara Sayyidina Ali dengan mulai ini ada istilah mengikuti Sayyidina Ali ini terus pecah pirang-pirang keterlaluanku sampai mengingat kembali ke zaman Sekabat Aubakar padahal sudah liwat itu Sekabat Aubakar sudah digantikan Sekabat Umar sudah digantikan Sekabat Usman baru Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali inilah muncul siyah artinya pendukung-pendukung Sayyidina Ali lahirnya Khawarid juga pada waktu itu itu sebagai reaksi adanya siyah di lawan dengan Khawarid itu saking judeki Khawarid itu orang-orang judek wadal ibadah ya ibadah-ibadah orang Khawarid itu tapi saking judeki akal hilang juga sekali lagi karena berlebih-lebihan itu ketika perang dengan Ma'wiyah itu Ma'wiyah sudah kepepet jadi ini terus no ya kalah Ma'wiyah tapi ini karena ahli politik Ma'wiyah itu dia punya ahli politik yang namanya Amrub Nu'as jadi dua ada dua ahli politik di sana ahli siasat lah waktu mau kalah mereka mengangkat Quran saya rasa kekiranya banyak yang jadi korban sekarang kembali aja ke Quran aja kan bagus itu ajakan kembali ke Quran itu kan hebat kita harus kembali ke Quran bagus ya kembali ke Quran ke second beli PEK kembali ke Quran kemudian ke Quran tusuk kembali ke Quran kembali ke Quran warasulih itu apalagi kalau enggak Quran ayo Quran yang lainnya ini hanya taktik saja mereka itu tinggal sedikit saja sudah tumpas kok mereka siasat jadi hebatnya itu amlulu'as dengan ma'awiyah dengan mengangkat Quran ini sudah memecahkan pasukannya Eidina Ali ada yang pro ada yang tidak ketika ternyata dibodoh ini tenang itu ngamuk itu kandangnya orang ngancur nah mati pecah kesan dari Eidina Ali terus jadi siah saya ngamuk iya sih gak ada yang ngapain ini itu dikandang akhirnya itu jadi khawarit itu khawarit itu yang pokoknya orang ma'awiyah orang amlulu'as orang orang dikandang yang benar mau dikandang itu yang benar dikandang itu yang itu khawarit yang benar dikandang ini langat kabih rokok kabih itu kawarit itu saya dinali sekarang di neraka kan ada sekolah yang harus menemukan itu jadi seorang yang yang di neraka itu emperh saya dinali di neraka di kaper-kaper terus diperangi saya dinali itu wah saya dinali itu perang kene durung rampung merangi ini merangi ini saya dinali kan orangnya ahli ilmu ahli bata lempeng mukhles terus kawarit yang metu dari kelompoknya saya dinali itu diperangi juga akhirnya karena dianggap bukot itu perangi kalah tokohi tapi saya ada tokohnya tokohnya ini terus sepakat pokoknya kita bersumpah akan membunuh tiga orang yang dadek no perkoro ini mumpong telun Aydina Ali Aydina Ma'awiyah sampai Amrum Nuhas tiga orang itu masing-masing aku bagian Ali aku bagian Ma'awiyah aku bagian oh kita tentukan subuh nanti pas sembahyang subuh jamaah subuh berangkat kembang telun dilalai karena insting insting politiknya ma'awiyah ambian 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 abun na'asini dia enggak jamaah subuh saya Aydina Ali ngimami subuh tetap biasa penggawiannya ngimami subuh maka yang terbunuh Sayyidina Ali Sayyidina Ali itu yang bunuh orang Khawariz tokoh Khawariz sini orang Islam maten-maten orang kulaan Khawariz itu si A itu mengakhirnya terus berkembang jadi buahnya ketika geger-geger ini ada kelompok lain yang tidak ikut-ikut tetap menghormati Sayyidina Ali sebagai sahabat menghormati Mu'awiyah sebagai sahabat ini nanti yang kemudian jadi ahli sunnah wal jamaah itu pimpinannya Abdullah bin Umar bin Khattab itu dia enggak mau melok menyerang itu enggak mau menyerang itu enggak mau disini ada si A disini ada kuaret disini ada pendukungnya mawiah ini enggak terus itu menjadi akidahnya kita kita enggak boleh memihak kepada siapapun selama itu sahabat jadi sebagaimanapun cinta kita kepada Sayyidina Ali misalnya enggak boleh kita menjelekan Ayyidina Mu'awiyah karena Ayyidina Mu'awiyah itu juga apa sekretarisnya ganteng Rasul sallallahu alaihi wa sallam gitu enggak boleh musuhi biarlah mereka dengan mereka istilahnya kalau kita sudah bicara soal sahabat-sahabat yang bertentangan ini yang khilaf kita naskutuh kita diam enggak usah itu bukan urusan kita bukan pangkatnya kita membicarakan orang-orang di atas kita jauh di atas Terima kasih.